Assalamualaikum teman-teman, sudah lama kita tidak ketemu di video tutorial Jadi karena ada banyak orang atau dari ada banyak teman-teman yang belum tahu caranya untuk custom brush Bukan custom brush yang video sebelumnya ya, khususnya untuk brush nasi Sebenarnya kalian hanya perlu cari polanya di video saya yang nasi goreng itu Disitu kan ada kelihatan pola dari brushnya Nah, kalian cuma perlu ikuti saja pola itu lalu ikuti video yang custom brush pertama Nah, jadi mungkin karena masih banyak yang belum ngeh atau mungkin belum paham Jadi saya akan bikin video khusus untuk brush nasi ini Jadi yang pertama kita masuk dulu di new canvas Kemudian disitu, disini saya pakai size atau ukuran yang 2000px 2000px Setelah itu, kita akan cari dasar dari kuas yang mau kita pakai Di video yang sebelumnya, disitu dasar kuas atau kuas dasar yang saya pakai untuk membentuk butiran-butiran nasinya itu Pakai oil pastel tin Atau bisa juga oil pastel Jadi, kita harus cari kuas yang oil pastel Atau kalian juga bisa pakai kuas yang lain Kalau kalian mau bentuk atau teksturnya agak sedikit beda daripada oil pastel tin Kemudian, kalian ubah warna dari kuasnya itu jadi warna hitam Setelah itu, kalian bisa ubah pengaturan besar dan kecil Untuk bikin bentuk beras Untuk bikin bentuk kuasnya Ini kan besar Kalian bisa ubah nanti Kemudian, kalian buat bentuk seperti butiran nasinya Bentuk nasi itu kan seperti ini Maaf Nah, kalian buat seperti ini Dan kalian buatnya itu random saja Biar tidak kaku, kalian bisa juga bikin bentuk yang agak berengkok Seperti ini Biar kesannya lebih alami Kemudian, kalian buat seperti ini Atau kalian bisa juga perbesar ukurannya Intinya, kalian buat letak butiran nasinya itu random ya Biar terlihat natural Kalau seandainya sudah Kalian harus simpan Disimpan atau di export Maaf, maksud saya di export File-nya jadi png transparan Seperti ini Nah Seperti itu Disitu tadi sudah ada tulisannya finish Selanjutnya, kalian masuk ke menu color Atau menu warna Kemudian, kalian klik tanda tambah Setelah itu, kalian pilih bitmap watercolor Setelah itu, kalian pilih gambar yang sudah kalian export ke png transparan Dan disini kalian lihat pengaturan kuasnya Disini kalian bisa ubah nama dari kuas kalian Misalkan disini saya akan tulis rice brush Seperti ini Kemudian, disini ada white Atau weight Untuk atur besar dan kecil dari kuasnya Selanjutnya, disini ada minimum size Ini kalau dari ukuran besar ke kecil Kalian juga bisa ubah Jadi itu kayak ada dari kecil ke besar Seperti itu, teman-teman Kemudian, kalau kalian bingung Kalian bisa juga setelah kalian setting Kalian langsung coba brush-nya Biar lebih paham Selanjutnya, disini ada pen pressure size Biasanya itu Dari kayak sesuai tekanan begitu Cuman, kurang terlihat Kalau misalkan kalian tidak pakai stylus Yang ada pressure sensitifitasnya Selanjutnya adalah pen pressure opacity Kalau kalian pengen bikin dia agak sedikit ada transparan-transparannya Intinya, kalian bisa langsung coba ya Setelah kalian setting-setting Kalian bisa langsung coba Selanjutnya, disini adalah Spacy brush-nya Kalau kalian pengen bikin kuasnya itu agak jarang-jarang Atau nasinya itu agak sedikit jarang-jarang Dan saya biasanya, supaya lebih kelihatan padat Brush Spacy brush-nya itu saya turunkan Jadi, lebih kelihatan padat Dan kalian juga bisa atur rotasinya disini Seperti itu Setelah itu, kalian klik set Intinya, kalian nanti bisa coba-coba sendiri ya Sesuai dengan keinginannya kalian Jadi, nah, seperti ini nanti hasilnya Coba kita akan praktek untuk Bikin warnanya sedikit Saya biasanya mulai dari yang warna gelap dulu Baru keterang Ceritanya ini nasi kuning Agak sedikit lebih gelap lagi Nah, disini kalian lihat kan dia agak blend Setelah itu Saya akan Naik-naikkan opacity-nya Nah, pokoknya Seperti ini teman-teman Jadi, videonya sampai disini saja Semoga bermanfaat Semoga kita ketemu lagi Di video-video tutorial selanjutnya Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax